Kisah penciptaan dan tugas anjing, monyet, sapi dan manusia Tuhan menciptakan anjing dan berkata Duduk dan berjagalah di depan rumah Untuk tugas itu, ku beri kau umur 20 tahun Anjing berpikir dan berkata Waktu yang terlalu lama untuk tugas yang membosankan Bagaimana kalau aku terima 10 tahun dan 10 tahun ku kembalikan padamu? Tuhan setuju, lalu menciptakan monyet dan berkata Buatlah manusia tertawa Untuk tugas itu, ku beri kau umur 20 tahun Monyet berpikir dan berkata Waktu yang terlalu lama untuk tugas yang tak berarti Bagaimana kalau aku terima 10 tahun dan ku kembalikan 10 tahun seperti si anjing? Tuhan setuju, lalu menciptakan sapi dan berkata Bekerja keraslah di sawah dan berikan makanan dan susu buat keluarga majikanmu Untuk tugas itu, ku beri kau umur 60 tahun Sapi berpikir dan berkata Waktu yang terlalu lama untuk tugas yang sangat berat Bagaimana kalau aku terima 20 tahun saja dan ku kembalikan 40 tahun padamu? Tuhan setuju, lalu menciptakan manusia dan berkata Makan, tidur, bermain, dan nikmatilah hidupmu Untuk itu, ku beri kau umur 20 tahun Manusia berpikir dan berkata Wah waktu yang terlalu singkat untuk hidup yang menyenangkan Bagaimana kalau aku minta waktu 10 tahun yang dikembalikan si anjing dan si monyet Dan 40 tahun yang dikembalikan si sapi? Jadi aku bisa hidup selama 80 tahun Tuhan setuju Baiklah Jika itu yang engkau mau Itulah mengapa selama 20 tahun pertama kehidupan kita Kita bisa makan, tidur, bermain, dan menikmati hidup Lalu 40 tahun berikutnya kita harus bekerja keras buat memberi makan keluarga kita 10 tahun berikutnya kita habiskan untuk membuat cucu kita tertawa Dan 10 tahun terakhir, kita duduk dan berjaga di depan rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!